Intro Sahabatku, saudari-saudariku, rahimani, warahmatullallah Hari ini insyaallah, kita memohon pertolongan kepada Allah SWT Belajar tentang hadis arba'in nomor 4 Dan subhanallah, kalau kita lihat bab di hadis arba'in nomor 4 ini adalah bab yang maulas tentang takdir Beriman kepada takdir Dan hendaklah kita sebagai seorang muslimah, sebagai orang yang beriman Itu harus mempelajari tentang beriman kepada takdir Karena yang namanya manusia, orang-orang yang beriman Dikatakan dia beriman kepada Allah SWT Kalau dia beriman dengan 6 perkara yang telah Rasulullah SAW jelaskan Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah Kita benar-benar percaya dan iman kepada Allah Yang kedua, beriman kepada utusan-utusan Allah Yang ketiga, beriman kepada malikat-malikatnya Allah Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan Jadi kita harus beriman Allah menurunkan 4 kitab dari lain, kita harus beriman Mengimaninya, percaya Iman itu percaya Yang kelima, kita harus beriman dengan adanya datangnya hari kiamat Dan yang keenam, kita harus beriman dengan takdir Allah Baik itu yang baik maupun yang buruk Nah, kalau diantara kita atau orang yang beriman Dia tidak mengimani salah satu dari enam maupun iman Maka keimanannya tidak sempurna Jadi jangan sampai teman-teman Yang namanya rukun iman itu hanya dihafal Kan kita sudah hafal dari tekaya Rukun iman ada enam Rukun islam ada lima Itu kan hanya hafal Tapi belum mentadaburi secara detail Dan subhanallah Ternyata Seseorang yang dia beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan mendatangkan banyak manfaat Ini catat baik-baik sehingga kita termotivasi Untuk benar-benar belajar tentang takdir Tentang keputusan Allah Karena akan banyak memiliki manfaat Apa manfaatnya diantaranya? Ketika seseorang dia beriman dengan takdir Allah Dia bisa merasakan lezatnya iman Iman itu ada rasanya bu Orang yang sudah bisa merasakan lezatnya iman Adalah orang-orang yang dia percaya dengan takdir Allah Kalau Rasulullah s.a.w. menjelaskan ya bu Neng ya Kata Rasulullah s.a.w. bahwa dia tidak ada Yang bisa merasakan lezatnya iman Kecuali dia harus beriman dengan takdir Allah Kemudian diantaranya lagi Ketika seseorang dia beriman dengan takdir Allah Akan memunculkan rasa tawakal kepada Allah Hidupnya itu tenang Tentang Buatan pengurusung Buatan gelisah Bunda gulana Ada sesuatu yang terjadi kepadanya Diuji oleh Allah Hartanya misalnya diambil Atau dikasih ujian oleh Allah Kalau dia tidak beriman dengan takdir Kan bunda gulana Iya tidak? Tapi kalau dia beriman dengan takdir Maka dia akan mengatakan Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Dan itu menjadikan hati itu tenang Kalau hati tenang Maka pikiran juga sehat Jaset juga ikut sehat Orang-orang yang kita lihat di luar sana Bunuh diri Ya ketika misalnya Tertimpa kebangkutan dalam dunianya Atau dunianya diambil oleh Allah Karena dia tidak beriman dengan takdir Allah Maka subhanallah Orang yang beriman dengan takdir Allah Akan memunculkan rasa tawakal kepada Allah Ini juga penting Rasa tawakal kepada Allah Karena teman-teman Kalau seseorang sudah berusaha Sedemikian rupa Dan hasil Ia serahkan kepada Allah Maka apapun yang Allah berikan Ia akan mensyukurinya Karena tahu Yang dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya hasil semata Kalau orang-orang barat Mungkin menilai hasilnya Yang melihat Hasilnya seperti apa Tapi kita benar-benar sudah bertawakal kepada Allah Allah hanya ingin Minta kepada kita Ambil sebab Setelah itu tawakal kepada Allah Jadi tawakal itu bukan hanya Ya Allah Saya tawakal tanpa mengambil sebab Tidak Tapi tetap mengambil sebab Tetap kita Mengerjakan sesuatu yang Allah Dan rasulnya inginkan Baru bertawakal kepada Allah Hasil apapun yang Allah berikan Sudah kita terima Dengan keputusannya Allah Itu adalah bagian dari Mengimani takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena manusia itu bisa berencana Tapi Allah juga yang akan Mentakdirkan segala untuknya Pernah gak sih bu Jujur ya Ibu-ibu tuh malam sudah rencana tuh Mau begini Mau begini nanti ya Liburan mau begini Mau begini Lagi menyiapkan liburan kan Eh tiba-tiba Allah mentakdirkan Tidak sesuai dengan harapan kita Pernah gak terjadi Dalam kehidupan tuh Kemarin-kemarin seperti itu Pernah Kalau orang yang tidak beriman Dengan takdir Allah Kira-kira Dia menggendela Kepian tuh ya Ustaz Allah Kenapa malas Jadinya kayak gini gitu kan Tapi kalau orang beriman Dengan takdir Allah Ya ampun ya Sudah ini yang terbaik Ini yang terbaik Allah sudah takdirkan begini Ini yang terbaik Nrimo Nah orang yang beriman Dengan takdir Allah Di antaranya adalah Dia menjadi orang yang Nrimo Karena bahkan orang zaman dahulu itu Sehat-sehat Simbah bagi Di antaranya tuh Karena mereka memiliki sifat nrimo Nrimonya mereka tuh besar banget Apa yang terjadi Misalnya anaknya Ternyata mengalami musibah Misalnya Dikasih tau ke simbohnya Bo Anaknya begini-begini Mesti simbohnya bilang gitu Ya pun gitu ya Ya pun Buatnya nopo-nopo Itu kan orang zaman dulu kan Kalau sekarang itu Banyak timbul kecemasan Kekhawatiran Dan barang siapa yang masih cemas hidupnya Masih khawatir hidupnya Apa-apa dicemaskan Apa-apa dikhawatirkan Anaknya pergi Keluar kota Misalnya Ibunya khawatir Dimana rasa tawakan kepada Allah Dan hati-hati ya ibu-ibu Yang punya kecemasan yang tinggi Yang punya kekhawatiran yang tinggi Itu biasanya cepat sekali dia stres Iya gak? Kalau punya cemas tinggi loh Dia lupa Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan menjaga anaknya Awakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu bagian dari Buah Ketika kita beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Baik kemudian Ketika sesuatu beriman dengan takdir Allah Maka akan membuahkan akhlak yang mulia Jadi diantara contohnya Misalnya Dia paham Bahwasannya Rizki Allah yang Allah berikan kepadanya itu Tidak akan mungkin tertukar dengan orang lain Jadi Dia tidak pernah hasil kepada orang lain Ini akhlak yang mulia gak? Hatinya tuh bening Mau temannya dikasih rizki seberapa oleh Allah Ya wis gak apa-apa Karena kita tahu nih ibu-ibu Yang namanya rizki itu sudah tertakar Dan gak bakal tertukar Itu kaidah rizki Allah tuh sudah nakar Ini loh untukmu segini nih Untukmu satu roti Untuk tetanggamu dua roti Untuk saudaramu Sibetiga roti Itu Allah sudah nakar tahu Kebutuhannya Setiap hambanya itu tahu Terkadang manusia Itu Menyalahkan Allah Bersuudan kepada Allah Mengira Allah tidak adil Ini karena Dia tidak beriman dengan takdir Allah Kalau dia beriman kepada takdir Allah Oh iya Memang rizki saya sudah seperti ini Sekarang saya berdoa kepada Allah Ya Allah berikan kebarokahan Dalam rizki yang kau berikan Lihat Doanya tuh Orang-orang yang beriman dengan takdir Allah Bukan ya Allah Limpahkanlah rizki yang banyak Bukan Tapi begini loh Ya Allah Jadikanlah minum ini Saya pegang air minum Saya bilang ya Allah Air minum yang ada di depan saya ini Air putih ini Jadikanlah barakah Kuatkanlah badan saya Walaupun tetangga saya Dikasih rizki sama Allah Misalnya minumnya besar gitu ya Saya gak hasil bisa Karena memang Allah tahu Saya cukupnya minumnya seperti ini Masya Allah Jadi ini ternyata diantara Buah dari iman Dengan takdirnya Allah S.W.T Membuat kita itu Akhirnya memiliki Akhlak yang mulia Yaitu tidak hasil kepada orang Terang Baik Kemudian diantaranya juga Teman-teman Ini paling penting Ketika seseorang beriman Dengan takdir Allah Maka dia semakin kuat Tauhidnya kepada Allah Semakin menjadikan Segala urusan kehidupannya itu Allah lagi Allah lagi Dan Allah lagi Dia tidak akan pernah keciwa Ketika berharap Kepada Allah Karena Allah yang menentukan takdir Orang yang beriman Dengan takdir Allah Ini dia hidupnya bahagia Terus Gak ada tuh rasa Bersukudan kepada Allah Saking cintanya kepada Allah Karena yang ada dalam dadanya itu Allah tuh baik banget Dan ketika dia melakukan sesuatu Dia juga Mendahulkan Allah Allah lagi Allah lagi Dan Allah lagi Masya Allah ya Ini orang-orang yang luar biasa ini Masya Allah Kalau sudah Allah tunjukkan jalan Masya Allah Dia Apapun yang Allah berikan Mau masalah Mau nikmat Semua dijalani Subhanallah Dan zaman sekarang itu Orang-orang pilihan ya Ya Masya Allah Maka minta kepada Allah Ya Allah Jadi karena hamba orang-orang Yang bisa menerima takdirmu Baik itu takdir baik Maupun takdir buruk Ya karena Allah Maha Tahu Baik Ini yang paling penting ya Jadi bisa lebih dekat dengan Allah Dia bisa murni Tauhidnya itu Hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ini juga penting ya Ketika seseorang Dia beriman dengan takdir Allah Maka dia pun percaya Dengan semua hukum Yang Allah telah cantumkan Di dalam Al-Quran Contoh ya bu Misalnya Bab warisan Kita tahu Bahwasannya laki-laki Di dalam Al-Quran Itu mendapatkan Harta Lebih banyak Daripada wanita Siapa yang memberitahukan itu Allah Kalau orang beriman Dengan takdir Allah Artinya Dia nerima Dengan semua hukum Yang telah Allah Beritahukan Di dalam Al-Quran Dan as-suni Perang yang gak nerima Dengan hukum-hukum Allah Dia pasti ngomong gitu Berarti itu gak adil Kenapa Allah Berikan Misalnya Perempuan-perempuan Kenapa Allah Berikan laki-laki Itu jauh lebih Banyak daripada Perempuan Maka muncullah Ya Organisasi-organisasi Ibral Lompok-lompok Ibral Yang mengatakan Bahwasannya Yang namanya Warisan itu Perempuan dan laki-laki Itu sama Pernah dengar itu Alasannya apa Biar adil Adil menurut siapa Adil menurut dirinya Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Tahu Yang namanya Laki-laki Dia punya tanggung jawab Seorang Istri Atau istri-istrinya Dibawa tanggung jawabnya Anak-anaknya Dibawa tanggung jawabnya Ibunya Kalau orang tuanya Masih hidup Juga dibawa tanggung jawabnya Berat kan Kalau perempuan Yang menjadi tanggung jawabnya Siapa Dirinya Saja Ini Allah Maka dengan beriman Kepada takdir Allah Itu menjadikan Kita Menjadi hamba-hamba Allah Yang manut Yang taat Yang menerima Segala hukum-hukum Allah Baik Allah Subhanahu wa ta'ala Beritaukan di dalam Al-Quran Maupun di dalam Hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Buah dari beriman Kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya Adalah Dia akan terus Istiqomah Di dalam Memegang iman ini Walaupun badai Dan kerikil-kerikil Kehidupan Menghampirinya Dia istiqomah Subhanallah Ini orang-orang yang Memang Sudah benar-benar Beriman dengan takdir Allah Mengaplikasikannya Di dalam kehidupan Sehari-hari Apapun yang terjadi Di dalam kehidupannya Sekalipun itu pahit Dia terus istiqomah Terus Dia berjalan ke depan Karena tahu Tujuan akhir kehidupannya Itu bukan di dunia Tapi di akhirat Dia terus berjalan Istiqomah Ini yang membuahkan iman Jika kita beriman Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Diingat-ingat Buah dari iman Terhadap takdir Allah Ada tujuan Baik Kita masuk ke dalam hadithnya Ini gambaran secara global Tentang takdir Hadithnya adalah Abdillah ibn Mas'udin Radiyallahu'an Kala Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Wahyu wassadiq al-masluh Inna ahadakum Yujuma'u khalquhu Fi batni ummihi Arba'ina yawman nuqfah Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan Atau menciptakan Seorang janin Maka Ketika itu Allah Mengumpulkan Yujuma'u khalquhu Mengumpulkan Proses penciptaan Manusia Di awali Dikumpulkan Di dalam rahim Seorang ibu Arba'ina yawman nuqfah Dalam prosesnya Empat hari Menjadi sperma Jadi sperma itu Dikumpulkan Setelah sperma Dikumpulkan Kemudian berubah Menjadi segumpal darah Alhamdulillah Ilmu-ilmu Kedokteran Mungkin baru Mengetahui ini Belakangan Tapi Sebenarnya Sudah ada Dalam Tuntunan Rasulullah Sallallahu'ala Dalam hadis Nabi kita Muhammad Sudah ada Langkah-langkahnya Kalau ada yang Menganalisa Atau ada mungkin Meneliti Itu persis dengan Apa yang telah Diberitahu oleh Mabi kita Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Kemudian setelah dia menjadi sperma Kemudian berubah menjadi segumpal darah Dan setelah menjadi segumpal darah Baru kemudian menjadi segumpal daging Subhanallah Jadi prosesnya itu sperma dulu Baru setelah itu Allah jadikan segumpal darah Baru kemudian Allah jadikan segumpal daging Makanya kalau ada ibu-ibu yang keguguran Ada gak yang keguguran itu Untuknya belum janin Masih gumpalan darah Nah itu memang proses Jadi kalau gumpalan darah belum menjadi daging Karena prosesnya sperma Kemudian darah baru kemudian daging Nah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus al-malak Malak itu malikat Allah memerintahkan untuk meniupkan ruh Baru akhirnya Allah meniupkan ruh kepada janin tersebut Dan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah memerintahkan kepada malikat untuk ditiupkan ruh Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk dicatat empat perkara ini Apa itu? Bikat birizqihi Ditulis rizqinya Fulan bin fulan Fulana bin fulan Itu berapa? Di kehidupannya nanti rizqinya berapa? Telah ditulis Wa amalih Amalnya ditulis Wa ajalih Kapan meninggalnya Dimana? Jam berapa? Hari apa? Bulan apa? Tahun apa? Itu sudah ditulis Wasyatiyun awsa'idun Apakah nanti dia mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya? Atau mendapatkan kesesaraan di dalam hidupnya? Jadi di dalam hadis ini tidak ditulis yang namanya jodoh Lihat Kenapa tidak ditulis dalam masalah jodoh? Karena jodoh itu masuknya dalam rizqihi Jadi kalau ada yang bilang Allah untuk menulis perkara-perkara ketika dihubungkan dalam rahim Seorang ibu itu rizqihi Jodoh Kan biasanya begitu kan? Jodohnya sudah Rizqinya sudah Dia bahagia atau sengsara Dia amalnya seperti apa? Ajalnya seperti apa? Nah jodoh ini masuk ke dalam rizqihi Baik Teman-teman yang dimunyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya bacakan dulu ya hadisnya Ada orang-orang yang dia termasuk diantara orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan penduduk syurga Dan jarak antara dia dan syurga itu tinggal sehasta Tapi ternyata di akhir kehidupannya Dia mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka dan akhirnya masuk ke dalam neraka Dan ada orang-orang yang dia mengerjakan di dalam kehidupannya nih Mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka Jarak antara dia dan neraka itu tinggal sehasta Kemudian alkitab penulisan Ya takdir Allah telah menulisnya Bahwasannya dia termasuk ahli syurga Maka dia mengamalkan amalan ahli syurga dan bisa masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu pasti bertanya Kok bisa? Karena telah didahului oleh alkitab, oleh catatan Nah untuk menjawabnya Siap gak kita belajar pelan-pelan? Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Bahwasannya ada yang namanya kodoh Ada yang namanya takdir Ini yang harus kita perhatikan dulu Al-kodoh wa takdir Kodoh dan takdir Itu kalau disatukan Misalnya nih dalam kalimat Al-kodoh wa taqdir Maka dia memiliki makna yang sama Kalau jadikan satu ini punya makna memenuhkan Tapi ini Al-kodoh wa taqdir Kalau dipisah Ibu-ibu lihat Ini punya makna yang beda Apakah hanya al-kodoh memutuskan Ataqdir menentukan Jadi takdir dulu Nomor satu Bahwa al-kodoh Nah pertanyaan saya Yang sudah dibikin Antitek itu Sudah elmado nya sudah jelas Nanti antitek yang sudah bikin Kodohnya di tengah jalan Dia ada hidup Kayaknya Sokata bispek ini Masih panas Diubah Ada gak? Atau dari awal Kodohnya Untuk kata sebenarnya Rencanakan begini Harus dibikin Ibu Kalau pernah gak pada Kata spek Dibana perjalanan Perencanaan itu Berubah Berubah apa yang telah Dini yang putuskan Sebelum Pertanyaan yang penting Sebelum Ada Ya Mungkin untuk kebaikan Untuk kemaslah Kalau atapnya Kedan Atapnya Betuknya Ini Tidak Ini misalnya Dari panas Dia akan Menutuskan Merubah Apa yang telah Direncanakan Terjadikan Bisa Bersama Allah Tidak Menunjukkan Dan Kenapa Allah itu Akhirnya Mengubah Takdun Seorang Mbak Itu Artinya Adalah Menutuskan Oke Kita lanjut Baik Berarti kita tahu Adanya Adanya Takdir Dan kita tahu Pengertian Dari Keduanya Nah Dari mana Kita Menembil Bawasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Kalimat Qadda Dan kalimat Takdir Dari Al-Quran Coba Dibuka Surah Al-Isra Ayat 23 Nanti disini Akan semakin jelas Disitu Allah menyebutkan Kalimat Qadda A'udzubillah Minasyaitan Rajim Wa Qadda Rabbuka Alla Ta'budu Illa Iyya Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbmu Telah Merajibkan Telah Menentukan Supaya Kalian Semuanya Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Telah Memerintahkan Kepada Kita Telah Menentukan Seluruh Mbak Allah Yang ada Di Muka Bumi Ini Untuk Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang dinamakan Dengan Al-Qadda Baik Nah Yang perlu Diketahui Dari Ketika Seseorang Beriman Dengan Takdirnya Allah Maka Maka Tingkatan Takdir Ada Empat Yang Pertama Adalah Pengetahuannya Allah Jadi Allah Itu Mengetahui Sesuatu Yang akan Terjadi Yang Sudah Terjadi Dan Yang Akan Terjadi Tapi Tidak Terjadi Karena Kehendaknya Allah Jadi Kalau Orang Sudah Beriman Dengan Takdir Allah Dia Tidak Akan Menyesali Masa Lalu Maksudnya Ah Braci Saya Tuh Dulu Kenapa Saya Baru Berhijrah Baru Ini Kenapa Tidak Dari Dulu Kalau Dia Mengemani Takdir Allah Artinya Karena Allah Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Kita Di Masa Lalu Dan Itu Yang Terbaik Dan Allah Juga Tahu Apa Yang Akan Terjadi Dengan Diri Kita Di Masa Yang Akan Datang Semua Takdir Allah Bisa Dipahmi Ya Baik Kemudian Allah Mengatakan Allah Mengetahui Semua Perkara Hembah Masya Allah Tingkatan Takdir Ini Mesti Nanti Akan Bertemu Lagi Kalau Teman Belajar Masalah Takdir Akan Ketemu Lagi Maka Kalau Matematika Itu Ini Dasarnya Harus Dikuasai Yang Kedua Tingkatan Takdir Adalah Al-Kitabah Bahasa Arabnya Al-Kitabah Penulisan Jadi Apa Yang Akan Terjadi Kepada Hamba Hamba Allah Sudah Ditulis Dimana Di Lauhul Mahfud Al-Kitabah Pengkatan Yang kedua Al-Kitabah Penulisan Jadi Tidak Ada Yang Tidak Terjadi Kecuali Sudah Ditulis Oleh Allah Di Lauhul Mahfud Nanti Teman Teman Bisa Buka Al-Hajj Ayat 70 Atau Al-An'am Ayat 38 Disitu Allah Jelaskan Bahwasanya Semua Takdir Allah Allah Tulis Di Lauhul Mahfud Semua Apa Yang Allah Takdir Kepada Hambanya Al-An'am Ayat 38 Al-Hajj Ayat 70 Yang Ketiga Al-Masyi'ah Kehendak Kehendaknya Allah Masyiatullah Dalinya Surat Yasin Ayat 82 Dan Yang Terakhir Adalah Penciptaan Al-Khalq Penciptaan Allah Penciptaan Allah Terhadap Segala Sesuatu Dalinya Surat As-Sofat Ayat 96 Jadi Semua yang Ditakdirkan kepada Manusia Itu tidak Lumput Dari Empat Hal Allah Mengetahuinya Allah Telah Menuliskannya Allah Telah Menghendakinya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Terakhir Telah Menciptakannya Nah Ibu Balik lagi Ke hadis Yang Sempat Itu Namanya Yang Ditulis Di Lauhin Mahfud Ajatnya Terus Apalagi Rizminya Amal Kebahagiaan Atau Kesengsaraan Itu Namanya Takdir Umri Jadi Takdir Umri Itu Penulisan Takdir Pada Seseorang Di Awal Awal Kehidupannya Di Dalam Rahim Ibunya Dalilnya Yang Ibu Ada Di Hadis Arba'i Nomor Empat Nah Takdir Umri Itu Dalilnya Yang Ada Di Buku Hadis Arba'i Nomor Empat Yaitu Namanya Takdir Takdir Hawli Itu Adalah Lakdir Tahunan Kapan Allah Rubah Takdir Seseorang Ketika Pertahun Pada Malam Laylatul Qadar Makanya Kan Di Dalam Laylatul Qadar Coba Lazzalul Malaikatu Warruhu Fihah Bi Idhni Rabbihim Min Kuli Amr Salam Hiyah Hatta Mat Wa Fajir Lihat Min Kuli Amr Allah Menurunkan Segala Perkaranya Segala Sesuatunya Para Ulama Ahli Tafsir Mengatakan Ini Adalah Takdir Hawli Namanya Takdir Hawli Takdir Tahunan Allah Rubah Semua Takdir Umat Takdir Hambanya Di Dalam Takdir Hawli Maka Benar-benar Kita Minta Kepada Allah Ketika Malam Malam Lailah Tulkadar 10 hari Terakhir Di Malam Bulan Ramadhan Kan Rasulullah Mewanti Wanti Ayo Etika Ayo Etika Ayo Kencangkan Ikat Pinggang Sedikitkan Tidur Jangan Banyak Menggauli Istrimu Ayo Ke Masjid Karena Memang Disitu Ada Takdir Hawli Takdir Tahunan Dan Yang Ketiga Adalah Takdir Yaumi Takdir Harian Takdir Yaumi Ada Di Dalam Surah Ar-Rahman Ayat 29 Allah Menyebutkan Kullayawmin Huwa Fishan Surah Ar-Rahman Ayat 29 Allah Menyebutkan Kullayawmin Huwa Fishan Artinya Allah Subhanahu Wata'ala Setiap Hari Dalam Sebu Urusan Maksudnya Begini Para Ulama Mengatakan Dalam Takdir Yaumi Ada Satu Ibadah Yang Dia Bisa Merubah Takdir Apa Itu Kira-kira Ada Amal Salih Yang Dia Bisa Merubah Apa Yang Ditaqjirkan Alah Allah Jawabannya Apa Yaumi Dia Hanya Terdiri Dari Tiga Buruk Saja Ahsan Kuna Doa Subhanallah Jadi Doa-doa Kita Ketika Kita Baca Doa Bismillah Kita Seseorang Keluar Rumah Baca Doa Minta Perlindungan Kepada Allah Agar Dijaga Oleh Allah Di depan Sana Dia Sudah Ditakdirkan Kecelakaan Allah Alihkan Allah Jauhkan Dari Kecelakaan Subhanallah Sampai Saya Pernah Dengan Sebuah Cerita Ini InsyaAllah Kesannya Nyata Ada Seorang Anak Yang Dia Itu Akan Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Sebentar Lagi Akan Terkena Cengkraman Serigala Tapi Allah Lepaskan Serigala Itu Menjauhi Anak Tersebut Ternyata Saya Lupa Sumbernya Tapi Ini Dari Buku Sahih Kisah Kisah Nyata Saya Baca Ternyata Apa Yang Menyebabkan Allah Mengalihkan Serigala Tidak Memakan Anak Tersebut Ternyata Doanya Seorang Ibu Jadi Ibunya Di rumah Mendoakan Anaknya Ya Allah Berikan Keselamatan Untuk Anakku Disitulah Allah Alihkan Yang Harusnya Serigala Itu Memakan Manusia Yang Ada Di depannya Allah Jadi Tidak Sibuk Bisa Di Semeru Lahar Dari Atas Itu Mengenai Banyak Rumah Tapi Allah Mengizinkan Lahar Untuk Melewati Masjid Ada kan Ibu Lihat Di video Jadi Laharnya Tidak Masjid Subhanallah Laharnya Hanya Numpang Lewat Tapi Tidak Menjadikan Masjid Itu Rusak Padahal Samping Samping Masjid Itu Semuanya Rusak Mungkin Itu Bagi Allah Maka Jangan Pernah Berhenti Untuk Berdoa Karena Doa Itu Sesungguhnya Intinya Ibadah Kenapa Tidak Banyak Doa Karena Doa Itu Intinya Ibadah Ibu Berdoa Ada Minta Ini Sama Allah Ada Rugi Ya Kalau Belum Dijab Tidak Rugi Kenapa Karena Apa Yang Kita Panjatkan Dari Sebuah Doa Allah Simpankan Sebagai Tabungan Kita Ini Yang Kedua Yang Ketiga Kalau Doa Kita Belum Diijab Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Di Dunia Maka Dengan Doa Yang Kita Panjatkan Kepada Allah Azza Wajalah Kata Imam Ibn Al-Qayyim Itu Bisa Menjauhkan Kita Dari Marah Bahaya Subhanallah Itu Dari Doa Kita Jadi Allah Menjauhkan Kita Dari Sebuah Hal Yang Membahayakan Dari Kecelakaan Dari Kebakaran Rumah Dari Kebanjiran Dari Tenggelamnya Macem-macem Musibah-musibah Sesuatu Yang Berbahaya Bagi Hamba Allah Allah Jauhkan Sebabnya Karena Dia Rajin Berdoa Jadi Tidak ada Yang Namanya Menyesal Di Dalam Berdoa Coba Saya Cek Lagi Takdir Ada Berapa Macam Ada Tiga Apa Takdir Yauni Takdir Awal Kehidupan Masya Allah Takdir Yang Allah Takdirkan Kepada Kita Semuanya Itu Sudah Ditentukan Ya Bu Dengan Itu Kita Manusia Harus Mengambil Sebab Contoh Satu Mbak Kalau Pengen Punya Anak Nikah Ada Orang Pengen Punya Anak Apakah Dia Seperti Mariam Nggak Nikah Tapi Punya Anak Di Zaman Sekarang Kan Dia Harus Mengambil Sebab Apa Yang Harus Dia Ambil Sebab Nikah Yang Kedua Contohnya Ada Orang Pengen Sembuh Dari Sakit Pengen Allah Takdirkan Sembuh Dari Penyakit Coba Ibu Sebabnya Apa Yang Harus Diambil Sebab Yang Harus Dia Ambil Ketika Pengen Sembuh Dari Penyakit Berobat Jadi Kalau Ada Orang Sakit Dia Pengen Sembuh Nggak Berdoa Terus Memang Yang Menyembuhkan Allah Tapi Rasulullah Menyuruh Kita Untuk Berobat Siapa Yang Menyuruh Untuk Berobat Rasulullah Jadi Kalau Ada Orang Berobat Itu Sudah Dapat Pahala Disembuhkan Oleh Allah Karena Dia Sudah Mengambil Sebab Dan Telah Ditakdirkan Allah Baik Yang Ketiga Bapak Yang Pengen Dapat Harta Berarti Dia Harus Mencari Nggak Harus Ada Usaha Nggak Usaha Kan Walaupun Usahanya Macem-macem Ada Yang Usahanya Nulis Menulis Misalnya Arsitek Arsitek Kan Dia Dapat Duit Atau Ada Yang Usahanya Mesti Keluar Rumah Gitu Kan Bapak Harus Mencari Nafkah Dia Rumah Dia Dapat Harta Sudah Contohnya Tiga Jadi Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Ada Orang Mereka Meyakini Bahwasannya Dia Terima Saja Takdir Allah Tanpa Mengambil Sebab Itu Salah Ada Orang Yang Sembuh Dari Sakit Dia Diam Maja Nggak Mau Ambil Sebab Nggak Mau Makan Makan Yang Sehat Nggak Mau Berobat Yang Tentukan Dan Dalam Berobat Ini Kaedah Tidak Ada Dalam Berobat Itu Memakai Sesuatu Yang Allah Haram Nanti Aplikasinya Dalam Hidupan Kita Sehari Hari Untuk Berobat Allah Tidak Menjadikan Obat Tersebut Dari Sesuatu Yang Allah Telah Haramkan Contoh Lagi viral Misalnya Orang Sakit Kan Harus Berobat Ternyata Obat Nya Harus Minum Khamar Boleh Nggak Boleh Kenapa Karena Khamar Sesuatu Yang Dilarang Alhamdulillah Dan Allah Tidak Menjadikan Sesuatu Untuk Berobat Itu Yang Dilarang Alhamdulillah Contoh Misalnya Apa Air Seni Bukan Air Seni Unta Air Seni Manusia Pernah Nggak Bibi Dengar Ada Pengobatan Begitu Saya Tanya Boleh Nggak Buat Obat Tidak 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 Boleh Walaupun Misalnya Itu Firam Tapi Kita Orang Beriman Orang Muslim Telah Mengatakan Bahwasannya Air Seni Manusia Itu Tidak Boleh Untuk Berobat Yang Boleh Untuk Kita Ambil Obat Air Seni Unta Kok Bisa Manusia Nggak Boleh Tapi Untah Boleh Karena Itu Ada Nas Ada Dalil Ada Petunjuknya Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Sampai Disini Sudah Bisa Dipahami Ibu Ibu Jadi Takdir Harus Ambil Sebab Lanjut Baik Tentang Masya Masya Itu Apa Tadi Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Kehendak Atau Irodah Ya Bisa Masya Itu Bisa Maksudnya Masya Masya Itu Dibagi Dua Mbak Atau Keinginannya Allah Itu Dibagi Dari Dua Ada Irodah Kauniyah Qadariyah Yang Kedua Adalah Irodah Syar'iyah Diniyah Irodah Kauniyah Qadariyah Ini Berhubungan Dengan Penciptaan Penciptaan Ya Allah Atau Berkaitan Dengan Penciptaan Atau Kejadian Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inginkan Irodah Syar'iyah Diniyah Adalah Sesuatu Yang Allah Cintai Irodah Kauniyah Qadariyah Itu Kehendaknya Allah Yang Berkaitan Dengan Ciptaan Misalnya Allah Menciptakan Manusia Allah Menciptakan Pohon Allah Menciptakan Hewan Itu Namanya Irodah Kauniyah Qadariyah Yang Kedua Irodah Syar'iyah Diniyah Itu Yang Berkaitan Dengan Syariat Yang Allah Untuk Misalnya Allah Memerintahkan Untuk Salah Allah Memerintahkan Untuk Sawun Allah Memerintahkan Untuk Zakat Allah Memerintahkan Untuk Berhaji Ini Namanya Irodah Diniyah Atau Irodah Syar'iyah Diniyah Nah Ada Perbedaan Antara Irodah Kauniyah Qadariyah Dan Irodah Syar'iyah Diniyah Apa Perbedaan Di antaranya Ketika Allah Ingin Menciptakan Misalnya Menciptakan Pohon Maka Terciptalah Pohon Ketika Allah Ingin Menciptakan Manusia Maka Terciptalah Manusia Jadi Irodah Kauniyah Syar'iyah Itu Lazim Sudah Pasti Allah Akan Ciptakan Kalau Allah Pengen Ciptakan Hewan Allah Menciptakan Dabur Menciptakan Jadikah Hewannya Berbeda Dengan Irodah Diniyah Syar'iyah Dalam Irodah Syar'iyah Diniyah Tidak Semua Yang Allah Inginkan Itu Terwujud Tidak Semua Yang Allah Inginkan Itu Ada Contohnya Misalnya Allah Tidak Ciptakan Abu Lahab Coba Ini Bu Kalau Kita Lihat Sejarah Syar'iyah Diniyah Allah Pengen Tidak Abu Lahab Menciptakan Orang Beriman Pengen Tapi Apakah Allah Menghendaki Abu Lahab Beriman Tidak Maka Ini Contoh Syar'iyah Diniyah Tidak Selalu Dalam Irodah Syar'iyah Diniyah Terwujud Dan Itu Ada Hikmah Kenapa Allah Tidak Mewujudkan Abu Lahab Untuk Beriman Ada Hikmah Misalnya Allah Ingin Menciptakan Orang-orang Yang Tidak Beriman Menciptakan Itu Sesuatu Yang Dicintai Allah Tidak Saya Tanya Lagi Allah Menciptakan Orang-orang Kafir Orang-orang Yang Tidak Beriman Itu Ketika Allah Menciptakan Orang-orang Yang Tidak Beriman Orang-orang Yang Kafir Itu Dicintai Allah Dan Itu Termasuknya Iroda Paunia Padaria Tidak Allah Tidak Tidak Allah Tidak 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 Tapi Ada Hikmah Kenapa Allah Tidak Orang-orang Kafir Hikmah Agar Bisa Menjadi Pelajaran Siapa Yang Masuk Sudah Siapa Yang Masuk Meraka Sekarang Gini Allah Menciptakan Syaiton Dari Jenis Bangsa Jin Dan Manusia Allah Senang Tidak Ketika Allah Menciptakan Syaiton Sesuatu Yang Allah Senang Tidak Sesuatu Yang Allah Cintai Tidak 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 Maka Sesuatu Yang Tidak Allah Cintai Tidak Maksudnya Dalam Iroda Kaunia Kadaria Nanti Pertanyaan Ibu Kenapa Kalau Allah Tidak 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 Ada Hikmahnya Hikmahnya Apa Allah Pengen Tau Orang Orang Yang Benar Benar Berjuang Melawan Syaiton Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Dan Orang Orang Yang Mengikuti Syaiton Dimasukkan Kenerangannya Allah Kalau Tidak Ada Syaiton Yang Mengganggu Anak Bani Adam Semuanya Masuk Surga Bisa Dipahami Boleh Yang Pertama Iroda Kaunia Odaria Itu Iroda Keinginan Apabila Allah Ingin Menciptakan Suatu Allah Ciptakan Harus Terjadi Yang Kedua Iroda Kaunia Kadaria Itu Tidak Mesti Yang Allah Cintai Contohnya Ketika Allah Menciptakan Syaiton Itu Allah Cinta Tidak Dengan Syaiton Tidak Kan Bu Kenapa Allah Ciptakan Syaiton Untuk Menguji Hamba Hambanya Allah Pengen Pilah Pilih Mana Hambanya Yang Dia Bisa Berjuang Melawan Godaan Syaiton Mana Hambanya Yang Dia Mengikuti Godaan Syaiton Hikmahnya Apa Agar Orang Orang Hamba Hambanya Allah Itu Yang Dia Menurut Kepada Allah Menjauhi Syaiton Dia Masuk Syaiton Yang Dia Tidak Taat Kepada Allah Mengikuti Syaiton Dia Masuk Neraka Jadi Ketika Allah Menciptakan Neraka Dan Surga Tidak Sia Sia Perbedaan Yang Kedua Irodah Syar'iyah Dinia Kembalikan Dari Irodah Purnia Kodari Irodah Kodari Sesuatu Yang Tidak Mesti Allah Cintai Berarti Syak Sesuatunya Mesti Harus Dicintai Hala Allah Masya Allah Misalnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Beriman Itu Allah Cinta Cinta Berarti Orang Yang Beriman Ini Dengan Keimanan Yang Allah Berikan Masuknya Irodah Syakiyah Atau Irodah Syakiyah Dinia Irodah Syakiyah Dinia Memang Sebenarnya Pembahasan Takdir Ini Sebenarnya Untuk Empat Kali Pertemuan Tapi Kita Ini Nebut Karena Ini Secara Global Selanjutnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Memiliki Keyakinan Bahwa Apa-apa Yang Telah Allah Tentukan Maka Akhidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu Boleh Seorang Hamba Diberikan Kesempatan Untuk Memilih Memilih Mau pilih Kanan Dia Selamat Atau Pilih Kiri Dia Binasa Jadi Memang Ada Beberapa Firqoh Beberapa Kelompok Dalam Bab Masalah Takdir Ini Kita Cari Yang selamat Ya Bu Kelompoknya Kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah Nah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu Memiliki Keyakinan Apa Apa Yang Telah Allah Tentukan Tetap Seorang Hamba Bisa Memilih Misalnya Nih Mbak Fat Ada Air Minum Nih Depan Saya Ini Sudah Ditadirkan Busu Atul Masih air Minum Saya Saya Bisa Memilih Nggak Mau Diminum Atau Dibiarkan Ini Logika Yang Sedang Air Minum Nih Saya Minum Saya Minum Berarti Kita Boleh Memilih Mana Yang Mau Kita Pilih Allah Sudah Menurunkan Rasulnya Sudah Menurunkan Ini Aku Telah Menurunkan Kutusan Kutusan Aku Telah Menyiapkan Goblet Untuk Menuju Negeri Akhirat Yaitu Al-Quran Dan As-Sunnah Maka Ada Hamba Hamba Allah Yang Dia Menuju Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Dan Dia Selamat Ada Hamba Hamba Allah Yang Meninggalkan Al-Quran Dan As-Sunnah Akhirnya Dia Tersesat Bisa Dipahami Sampai Disini Mbak Mbak Mau Perjalanan Ini Contoh Contoh Ada Google Map Memandu Ibu Pilihan Enggak Mau pakai Google Map Anda Pilihan Ibu Enggak Mau pakai Google Munggu Enggak Pakai Juga Tidak Apa Gitu Ya Jadi Allah Itu Telah Menurunkan Pertolongannya Menurunkan Hujahnya Apa yang Allah Menurunkan Dengan Diutusnya Rasul Dengan Diutusnya Utusan Utusan Allah Kemuka Bumi Ini Dengan Membawa Membawa Buku Panduan Biar Kita Itu Selamat Apa Yang Dibawa Al-Quran Dan Sunnah Al-Quran Dan Hadis-hadis Sahih Maka Manusia Dia Boleh Pilih Mau Ikut Buku Panduan Selamat Sampai Akhirat Atau Nggak Ikut Buku Panduan Dia Akan Celaka Sudah Ya Sampai Disini Karena Ada Dari Kalangan Murjiah Dan Kedariyah Yang Mereka Mengatakan Bahwasannya Semua Yang Allah Takdirkan Manusia Tidak Boleh Untuk Memilih Jelas Sampai Disini Maka Ulama Al-Lusunna Wal-Jamaah Mengatakan Kalau manusia Tidak Bisa Memilih Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Untuk Apa Allah Ciptakan Surga Dan Rata Untuk Apa Allah Menguji Manusia Di Muka Bumi Ini Kan Kita Semua Lagi Dijian Orang Ujian Itu Ada Soal Ibu Ibu Ada Pilihan Mau Jawab Soalnya Atau Tidak Jawab Itu Pilihan Tidak Pilihan Sama Ketika Kita Sedang Dijian Allah Kita Mau Ambil Yang Selamat Atau Yang Buruk Itu Ada Yang Namanya Allah Berikan Pilihan Kepada Kita Ini Kaidah Dasar Ahlu Sunnah Wal Jamaah Jadi Tidak Boleh Beralasan Dengan Takdir Untuk Sesuatu Yang Bermahsiat Kepada Allah Ada Orang Laki-laki Dia Nenggalin Sholat Nenggalin Sholat Pak Kok Tidak Sholat Berjamaah Pak Ya Bu Eh Ditakdirkan Oleh Allah Memang Aku Diciptakan Tidak Sholat Berjamaah Boleh Nggak Alas Yang Begitu Muslim Nggak Boleh Dia Meninggalkan Song Bulan Ramadu Alas Ditakdirkan Nggak Boleh Kenapa Karena Dia Berhuda Dengan Takdir Yang Salah Atau Kata Ibu Karena Dia Bisa Memilih Mau Sholat Atau Mau Nggak Masya Allah Alhamdulillah Lulus Kemudian kita Balik lagi ke hadis Nah Di hadis ini Ada orang Yang dia Mengerjakan Selama di dunia Amalan Amalan Ahlu Syurga Tapi Tanya Tan Di detik Detik Kehidupannya Dia Mengerjakan Amal Ahli Neraka Dan Akhirnya Dia Masuk Meneraka Ada Orang Yang Di dunianya Dia Mengerjakan Dohirnya Tampaknya Dia Mengerjakan Amalan Amalan Ahli Meraka Tapi Ternyata Setelah Atau Mendekati Akhir Kehidupannya Dia Mengerjakan Amalan Ahli Syurga Dan dia Masuk Syurga Kenapa Bisa Begitu Ada Hikmahnya Hikmahnya Di antaranya Kita Tidak Boleh Menyombongkan Diri Dengan Amal Perbuatan Yang kita Lakukan Karena Akhir Hidup Seseorang Yang tahu Hanyalah Allah Misalnya Ada Ibu-ibu Yang sudah Balik Umrah Waktu Tidak Umrah Misalnya Dia Merendaikan Orang Lain Nah Maka Kita Tidak Pernah Tahu Akhir Hidup Kita Apa Yang Terjadi Jadi Terus Beramal Shalih Jangan Pernah Berhenti Untuk Beramal Shalih Ini Hikmah Karena Ada Orang Yang Dia Mengerjakan Amalan Penduduk Surga Nampaknya Tapi Ternyata Dia Masuk Neraka Yang Kedua Luruskan Niat Karena Allah Tahu Mana Yang Benar-benar Menurus Niatnya Mana Yang Pura-pura Menuruskan Niat Dalam Semua Amal Ibadah Kita Kita Diminta Untuk Menuruskan Niat Karena Dengan Menuruskan Niat Akan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Sebaliknya Dengan Tidak Meluruskan Niat Dan Allah Tahu Niat Ada Dalam Hati Maka Allah Maha 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 Dan Itu Yang Menyebabkan Akhirnya Mendapatkan Su'ul Khatimah Allah Akbar Berkara Meluruskan Niat Itu Tugas Yang Berat Menurut Saya Bukan Hanya Ibu Saya Juga Selam Masih Belajar Terus Belajar Bukan Hanya Saya Imam As-Sawri Yang Sekelas Kaliber Imam As-Sawri Sufyan As-Sawri Yang Beliau Itu Luar Biasa Ibadah Luar Biasa Amal Soli Beliau Itu Mengatakan Bahwasannya Yang Paling Berat Untuk Aku Obati Adalah Ketika Saya Menuruskan Niat Jadi Ketika Kita Diberikan Kemampuan Allah Untuk Bertolab Untuk Berda'wah Untuk 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 Memakai Hijab Menutup Allah Pastikan Niat Kita Hanya Untuk Al-Ush Karena Bakal Ada Orang Orang Yang Dia Memperjakan Tampaknya Dari Zahirnya Dia Mengerjakan Amalan Amalan Penduduk Surga Dengan Berjihad Di jalan Allah Memerangi Orang-orang Yang Mengusuhi Islam Dengan Mengamalkan Ilmu Dengan Mengamalkan Membaca Al-Quran Dengan Bersodakah Menjadi Seorang Dirmal Itu Amalan 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 Surga Bukan Sadakah Mengajarkan Ilmu Berjihad Itu Amalan Penduduk Surga Tapi Ternyata Di akhir Orang-orang Ini Diseret Pertama Kali Kedalam Api Demi Allah Menuruskan Iat Menuruskan Iat Ketika Orang-orang Ini Akhirnya Adalah Mengerjakan Amalan Amalan Surga Dan Allah Tahu Apa yang Terselip Di Dada Dada Mereka Di Hati Mereka Ketika Mereka Melakukan Jihad Bukan Karena Allah Tapi Karena Ingin Dijuluki Sebagai Seorang Pahlawan Ada Orang Bersada Wah Dirmawan Numbang Numbang Sini Kenapa Hadis Ini Rasulullah Sosram Beritakan Kepala Kita Kita Meluluskan Niat Ada Kisah Nata Hadis Hadis Panjang Jadi Ada Seorang Sahabi Seorang Sahabi Dia Itu Selalu Berada Di garga Depan Atas Keperangan Terus Kata Rasulullah Sosram Ada Seseorang Yang Berkata Rasulullah Rasulullah Saya Itu Kagum Dengan Sahabi Dengan Dengan Akhilat Ini Karena Dia Kalau Dalam Perkurangan Dia Berada Di Garis Depan Keren Banget Tapi Rasulullah Mengatakan Begini Tentang Dia Itu Adi Neraka Maka Sahabat Ini Kejut Yang Lihat Ini Kok Bisa Adi Neraka Kan Nampaknya Amalan Amalan Pemunis Maka Si Sahabat Ini Mengikuti Sahabat Yang Sesuai Mengatakan Dia Adi Neraka Ternyata Apabu Di Sisa Sisa Kehidupannya Kita Tidak Tahu Niat Seseorang Apa Yang Ada Dibalik Niat Seseorang Ketika Itu Dia Terjantung Dari Kudanya Dan Tergeletak Di Tanah Yang Melalui Luka Pertebas Dan Tidak Ada Kesabaran Di Depannya Ada Pedang Dia Dekatkan Perutnya Di Dekatkan Perutnya Ditusuk Perutnya Perutnya Kedalam Pedang Berarti Akhir Jadi Hikmahnya Nibu Kita Jangan Sombong Dalam Beramal Soleh Tetap Berdoa Tetap Terbalik Doa Ya Allah Saya Minta Bismillah Ya Allah Saya Minta Akhir Hidup Yang Baik Ya Subhanallah Karena Ini Yang 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 Terus Terus Beramal Soleh Nguruskan Niat Hanya Untuk Allah Subhanallah Subhanallah Jangan Pernah Berhenti Untuk Berbuat Kebaikan Karena Kita Tidak Tahu Kebaikan Mana Yang Allah Terima Kebaikan Yang Tidak Terima Terus Berjalan Walaupun Tentatih Tentatih Walaupun Sedikit Allah Lebih Cinta Yang Sedikit Tapi Istiqamah Daripada Yang Banyak Tapi Pekanan Ata Bulanan Kita Diperintahkan Allah Untuk Allah Huma Haina Ala Dikrika Wasyukrika Wahusni Ibadati Baik Kemudian Di antara Kandungan Hadis Ya Tidak Mungkin Bagi manusia Bagi kita Untuk Memutuskan Diri Kita Apakah Kita Menjadi Pemunis Syurga Atau Pemunis Neraka Tidak Ada yang Tau Siapa Yang Tau Allah Kenapa Allah Rahasiakan Fulan Penduduk Neraka Fulan Penduduk Syurga Agar Dia Bisa Terus Berjalan Mendekat Kepada Allah Kenapa Rasulullah Sesuatu Tau Dia Penduduk Neraka Ada Wahyu Yang Turun Rasulullah Itu bukan Dari Risanya Rasulullah Tapi Ada Wahyu Yang Turun Bapada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Itu kan Berarti Yang Terakhir Kita Harus Benar Benar Mengaplikasikan Apa Yang Telah Kita Ketahui Agar Allah Ridha Amalkan Ibu Ibu Telah Tawa Selat Tadi Amalkan Bola Gimana Kalau Kita Pengen Bahagia Berdoa Sudah Ya Alhamdulillah Barak Allah Fikun Jamiah Saya Ijin Pamit Jika Ada Yang Benar Datangnya Dari Allah Subhanahu Ta'ala Jika Ada Yang Salah Datangnya Dari Saya Pribadi Saya Mohon Yang Sebesar Besarnya Semoga Allah Memberikan Ilmu Yang Bermanfaat Alhamdulillah Assalamualaikum